Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa man tabi'ahum mihsanin ila yungidin Allahumma alimna ma yinfa'una wa unfa'ana bina alam tanawazi'na ilman Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin fiqlubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuka wal-isyan Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizq wa mtayyiban wa amalam taqabbala Alhamdulillah kembali bisa kita melanjutkan pembahasan Bansubatil Asma di pertemuan yang lalu terakhir kita membahas tentang maful mutlak membahas tentang maful mutlak ya dan kita anggap selesai marun kita bahas terakhir itu bab membuang fi'il nya maful mutlak dan langsung muncul maful mutlaknya oke jadi kita masuk ke bab yang baru yaitu maful yang terakhir sepertinya oh tidak masih banyak ternyata maful iajlih maful ma'ah sama maful fi'ah berarti masih banyak pak masih sebaru perjalanan berarti kita baru selesai maful bi' maful mutlak sama maful udah hanya dua baru selesai dua maful bi' sama maful mutlak kita sekarang masuk kepada maful yang ketiga yaitu maful ti'ajlihina maful ti'ajlihina isim nasob yang isim nasob tersebut disebutkan di dalam suatu jumlah yang rata-rata jumlah muhidah yang rata-rata jumlah muhidah dan tujuan disebutkan maful ini adalah untuk sebagai sebab sebagai sebab kenapa fi'il itu kenapa fi'il itu terjadi jadi maful iajlihina adalah sebab dari sebab dari suatu perbuatan terjadi jadi kalau kita simpulkan sebab dari perbuatan berarti ini terjadi pada jumlah jumlah fi'ilih anak isim nasob ini disebutkan untuk menjelaskan tentang sebab terjadinya fi'il tersebut datang ke kelas sebabnya apa dalam rangka nuntut ilmu misalnya dalam rangkanya itu mafuli ajlih menuntut ilmunya itu nanti mafuli ajlih dalam rangka itu mafuli ajlih menuntut ilmunya itu nanti yang menjadi isim nasob sebagai maful li ajlih sebentar saya cari di kitab ta'jil unada mafuli ajlih kalau disini namanya al-maful lahu lamnya disini mafuli ajlih halaman 220 220 selamat menikmati baik kita masuk ke definisi dulu al-mafulu li ajlih yang baca mas 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 giri giri itu di semah sana semah sana muka mas giri al-mafulu li ajlih bismillah al-mafulu li ajlihi al-mafulu li ajlihi ismun mansubun yudkaru ba'dal fi'li ba'dal fi'li li bayani sababihi ay yaqa'u fi'jawabi lima hadathal fi'lu mitlu tusraful mukhafaatu tasji'an lil'al milina tasji'an mafulun li ajlihi mansubun bil fatkati khadaru aliyun ikraman li muhammadin ikraman mafulun li ajlihi mansubun bil fatkati usamihut usamihut sodiko mukhafadatan ala sodakotihi mukhafadatan mafulun li ajlihi mansubun bil fatkati oke baik kita masuk ke definisi dan contoh dari definisinya kata beliau yang keberapa ini tidak dikasih nomor ya mafuli ajlih apa itu mafuli ajlih isim yang nasob ini semuanya sama mansubatul asma itu adalah isim yang nasob terus beliau menyebutkan sesuatu yang membedakan dari mafuli ajlih dari yang lainnya yaitu kata beliau isim yang nasob ini disebutkan setelah fi'il berarti terjadi pada jumlah fi'iliyah berarti kuncinya pada jumlah fi'iliyah lagi zahabah muhammadun akala muhammadun khubzan kor'ah muhammadun kur'anan la'ibah muhammadun kurotal qodam ro'aytus samaka fin nahri misalkan darosna fi fasulthani min ma'adil ilmi misalkan intinya jumlah fi'iliyah terus kata beliau isim yang nasob ini disebutkan setelah fi'il untuk menjelaskan sebab dari fi'il tersebut li bayani sababil fi'ili li bayani sababil fi'ili ay ya fa'ufi jawabi lima beliau mempermudah lagi yaitu terjatuh ketahuan mafkulli ajli itu dengan menjawab pertanyaan lima 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 itu apa artinya kenapa lima itu sama dengan limada 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 hadasal fi'il kenapa kok terjadi kenapa kok terjadi fi'il tersebut contoh kata beliau tusraful mukafa'atu mana fi'ilnya tusrafu apa artinya sangat penting mbak ya mengetahui terjemahan fi'ilnya karena kalau jendengan gak tahu terjemahan fi'ilnya nanti menganalisa isim yang nasof ini bisa-bisa tidak tepat kenapa kok tidak tepat karena gak tahu terjemahan fi'ilnya sebelumnya jumlah fi'ilnya ini apa terjemahannya kalau hanya tebak-tebak ya kemungkinan benarnya sangat sangat kecil karena masubatul asma ada berapa ada sebelas berbeda dengan jerm jerm cuman dua jadi kata kuncinya kata kuncinya ditusrafu apa ditusrafu diberikan jadi mukafa' mukafa' artinya gaji enggak baca gaji gaji-gaji tersebut sedang diberikan sedang diberikan kenapa kok diberikan dalam rangka dalam rangka dalam rangka dalam rangkanya ini jendengan ketika menerjemahkan dimunculkan biar ketahuan kalau yang isim nasob ini adalah makul liajleh saya ulangi gaji-gaji tersebut sedang diberikan kenapa kok diberikan dalam rangka tasjia tasjia itu isim yang nasob dan dia berbentuk masdar dari syajia yushajia tasjia terjemahannya memotivasi jadi jadi dalam rangka memotivasi para para karyawan para pekerja para pegawai jadi disini ketahuan tasjia itu kenapa kok diberikan lima hadasa at-tasrif kenapa kok terjadi tasrif lima lima hadasa tasriful mukafaat li iya li tasji'il amilina fi amalihim misalkan untuk memotivasi para karyawan di dalam bekerja jadi kata beliau ya kau fi jawab lima hadasa fi'lu terjadi pada saat menjawab kenapa kok terjadi fi'il ter tersebut kata beliau iropnya tasji'il makfuli ajli mansub bil bil fathah mansub bil fathah sampai sini jelas nah tasji'il contoh yang kedua pak hadoro ali ali telah hadir kenapa kok ali sudah hadir dalam rangka ikrom maaf ikrom dalam rangka memuliakan ikraman li muhammadin dalam rangka memuliakan muhammad contoh yang terakhir usamihus sadiqo samaha yusamihu kata kuncinya disitu harus tahu apa samaha yusamihu samaha yusamihu memaafkan memaafkan saya memaafkan teman tersebut temanku misalkan saya memaafkan temanku kenapa kok dimaafkan dalam rangka menjaga jadi jadi kata kuncinya di fiilnya yang kedua jendengan tahu masdarnya dari dari isim yang dijadikan sebagai maf'ul liajili jadi kuncinya jendengan buat jumlah fiil ya setelah itu jendengan munculkan masdar sebagai maf'ul liajili dalam rangka menjaga persahabatan sodakoh itu persahabatan atau pertemanan saya memaafkannya dalam rangka menjaga pertemanan atau persahabatan dengannya muhafadatan mak'ulun liajrihi mansubun bil bil fathati bil fathati masyaallah cuma setengah halaman kita balik sudah mansubatul asma yang lain ya kan bahkan di halaman setelahnya ada dua mansubatul asma tanda-tanda mau selesai bagaimana oh enggak masih banyak itu maf'ul liajili definisi dan contohnya munggo ditanyakan apa tisrofu kalau memberikan sarafai serifu sarafai serifu tisrofu 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 dari apa tisrofu dari sarafai serifu tisrofu tisrofu al mukafa'atu tisrofu tisrofu apakah apakah harus ada huruf setelahnya atau dalam kata lain bolehkah tidak ada hurufnya sehingga menjadi mudah mudah-mudah ilah begitu jadi tisrofu 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 begitu mas pertanyaannya oke mas 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 ismail apakah harus ada fiilnya kalau kita melihat contoh-contoh lain di kitab yang lain ada contoh yang tidak seperti ini alias dimudafilehkan baik saya tulis di papan biar yang lainnya paham dengan maksud tertanyanya mas ma'il tadi sebelum masuk ke mas ma'il insyaallah paham siap ditanya oke saya tanya dulu sebelum menjawab beliau bapaknya bapaknya bapak contoh saya begini-begini dalam rangka begini-begini saya datang ke kelas ini dalam rangka menuntut ilmu saya datang ke kelas ini saya datang ke kelas ini dalam rangka menuntut pakai li jangan pakai li jangan pakai li apa menuntut apa menuntut wa'alikumsalam 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 berarti begini-begini berarti begini jadinya hadortu fi ma'ad ilmi dalam rangka mencari mencarikan tola bayi terubuh apa maksudnya tola ban lil lil ilmi ini adalah maf'ul diajli namanya maf'ul diajli contoh lain misalkan contoh lain Pak Bambang eh Pak Bambang Pak Zenal orang di belakang munggo ini bisa ya bisa kayaknya hidupkan pakai bluetooth kayaknya dulu pernah bisa Pak Dui munggo yang bisa bantu hidupkan nanti saya bluetoothkan dari contoh apa buku lain bluetooth itu apa ya biar buku lain juga nampak disini oh jenengan oke munggo buku yang anak seri itu Tak Jilunada coba disambungkan kesitu baik contoh lainnya misalkan 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 dipasang lagi contoh lainnya misalkan contoh lain misalkan saya puasa puasa seneng kemis dalam rangka menghidupkan sunnah sunnah saya menikah ajalah karena tadi momennya habis lihat orang nikah saya hadir ke walimahan teman dalam rangka menghidupkan sunnah rasul saya menghadiri walimah dalam rangka menghidupkan sunnah rasul yo sama ini saya menghadiri saya menghadiri walimah saya menghadiri hadur itu fil walimah walimah tulung ursi pesta karena pesta banyak ada walimah ini walimah tulung ursi pesta pernikahan dalam rangka menghidupkan sunnah apa menghidupkan mas ihya'an benar menghidupkan itu ahya yuhyi ihya'an ihya'an li naam di sunnah rasul sallallahu alaihi wa sallam ihya'an ihya'an terakhir saya membaca al-qur'an karena saya mencintai kalamullah saya membaca al-qur'an karena saya mencintai kalam kalamullah jeneng contohnya oratul qur'ana mencintai hubban ni kalamillah kalah hubban ni kalah ni kalamillah iya ini adalah contoh-contoh dari mafub li ajli dari teman-teman kita kalau di buku tusarruful mukafa'atu tasjian yang kedua haduru aliyun ikraman usamuhu sadiqa muhafa muhafa insyaallah kalau sudah paham ada pertanyaan kita beranjak ke pertanyaannya mas ismail tadi sama pertanyaannya sama sehati masih one heart ya ma baik pertanyaannya tadi kita lihat contoh-contoh disini pak setelah mafubli ajli saya menutup ilmu di mat ilmi dalam rangka mencari ilmu saya hadir mat ilmi dalam rangka cari ilmu saya hadir di walimah pernikahan dalam rangka menghidupkan sunnah saya baca Al-Quran dalam rangka cinta kepada kalamullah kita perhatikan setelah mafubli ajli ini setelah mafubli ajli ini kan dalam rangka mencintai apa begitu pak ya dalam rangka mencari apa dalam rangka menghidupkan apa ini pertanyaannya tadi apakah harus ada huruf jer disini huruf jer ini kebetulan huruf jernya semuanya li li kebetulan dan tidak menutup kemungkinan dengan huruf jer yang lain kalau di buku itu nomor tiga ala pak ya muhafadatan ala dan itu memang butuh ini pak butuh apa gak bisa cocokologi pak gak bisa itu memang hafadu yuhafidu ala hafidu ala salawati mustah hafidu ala salawati wa salat itu memang apa ya memang harus dihafal naam sebagian fiil dahaba ila dahaba ila dahala fi jalasa ala nadoro nadortu ila naam seperti itu nah pertanyaannya apakah harus menggunakan huruf atau dengan kata lain bolehkah tidak menggunakan huruf jer ini sehingga kalau tidak menggunakan huruf jer bunyinya bagaimana mas ma'il hadortu fi ma'hadin ilmiyin tola kalau dibuang huruf jernya berarti tola ban dimudafilehkan 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 kalau dibuang berarti tola ban ilmi begitu oh iya kata beliau apakah boleh dibuang lamjirnya disini sehingga menjadi tola ban ilmi langsung mudah mudah yang kedua hadortu fi wali matal ursi ihya'as sunnati gitu ya terus yang ketiga korotul qur'ana hubbal hubba kalamillah begitu ya hubba kalamillah tola ban ilmi ihya'as sunnati itu pertanyaan dari beliau jawabannya apa nggak bisa ke nggak bisa nggak mau nggak bisa nah baik kalau kita melihat contoh-contoh lain pak kalau kita melihat ini pakai bluetooth bluetooth biasanya pakai apa kalau dulu pak dulu pakai bluetooth coba pakai hp kalau kita lihat contoh lain di buku lain itu pak beliau memberikan contoh dari ayat al-quran dan disitu sebagaimana mas ismail tadi tanyakan jadi nggak ada huruf jernya surat yang sudah kita ayat yang sering kita dengar yaitu orang-orang munafik perumpaman orang-orang munafik yaja'aluna aswabi'ahum menjadikan jari jari mereka fi adhanihim menutupkan jari-jari mereka ke ke apa ke telinga-telinga mereka minasawa'iki karena takut minasawa'iki dari apa halilintar hadharul maut dalam rangka atau karena takut dari dari kematian hadharul mawti hadharul mawti yaja'aluna aswabi'ahum aswabi'ahum fi adhanihim minasawa'iki hadharul mawti jadi orang-orang munafik ini Allah menceritakan tentang perumpaman orang-orang munafik masaluhum kamasalilladistauqadana roh orang munafik itu seperti orang yang menyalakan menyalakan api mereka berada di dalam kegelapan bulita intinya permisalan orang-orang munafik dia itu dulu masuk kepada islam dia tahu mana yang haram mana yang halal tahu hidayah kemudian dia malah kembali ke kuhuran lagi meskipun dia menampakkan kepada kemuslimin sebagai orang islam Allah memper umpamakan mereka di dalam al-baqoroh ayat-ayat awal itu jadi mereka itu benar-benar apa ya kehilangan hidayah dalam keadaan yang yang parah keadaannya itu kan ayat-ayat al-baqoroh itu surat al-baqoroh itu awal-awal itu orang munafik itu dari awal surat al-baqoroh setelah Allah menyebutkan lima surat tentang orang-orang mu'min itu mereka terus setelah itu ini kan orang munafik terus sampai Allah memisalkan mereka seperti ini kalau anak dulu masih bingung maksudnya apa ya menjadikan tangan mereka ke kemana ke ya ke udun-udun mereka ke telinga mereka karena karena sebab petir karena mereka takut terhadap kematian jadi dengan baca kalau tafsirnya kalau pengen tahu tafsir dari permisalan Allah terhadap orang-orang munafik permisalan Allah terhadap orang-orang munafik jadi ini poin kita disini hadharul mauti kata para ulama'anahu hadharul mauti karena mereka takut kematian ini adalah mahkul liajl mahkul liajl meskipun yang familiar rata-rata seperti ini yang familiar seperti ini tapi yang seperti ini ya bisa saja bisa saja sampai sini paham ini kalau contoh lain apa kalau di buku buku lama itu contohnya contohnya semuanya dari syair rata-rata rata-rata dari syair kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tidak tahu apa ini namanya tidak mengapa ini namanya ini bukan langsung saja ini muncul diskahanan redmi ini bukan baik baik seperti itu jadi bisa mas jadi bisa terus satu lagi tambahan yang anda sering dengar dari kita pelayan mungkin yang punya pdf dari syarah jurumia atau di nahul muessar atau nahul wadih sepertinya ada ada keterangan bahwasannya masdar yang bisa dijadikan sebagai maf'uli ajlih itu dari masdar apa masdar iya masdarun kolbiyon pernah mendengar ini Pak pernah mendengar yang sebelumnya pernah belajar jadi maf'uli ajlih itu berasal dari masdar yang kolbiyon kolbiyon itu gimana kita lihat contohnya tasjian motivasi amalan hati ikraman sama memuliakan menjaga terus ini ihyaan tolaban hubban ini hadharon tolaban amalan hati gak hati ya mencari ilmu iya ilmu iya intinya rata-rata Pak anak dulu gak mendapatkan di buku mulakhos dan di muhtarak gak ada juga karena muhtarak itu ikhtisornya dari mulakhos anak pernah dapatkan di buku lain jadi harus dari masdar kolbiyon menggoyang yang punya referensi lain atau pernah mendengar atau kitab lain gdf lain karena yang punya yang punya apa yang punya kuota coba ketik di google maf'ul li ajleh maf'ul li ajleh tulis aja Pak pakai bahasa Indonesia nanti situs-situs web punya saudara kita dari kalaman NU itu banyak Pak pakai bahasa Indonesia nanti akan muncul maf'ul li ajleh itu apa contohnya syarat-syaratnya biasanya ada mereka menyebutkan mas dar kolbiy begitu ada Pak coba dibaca Pak gimana Pak iya intinya itu di maf'ul li ajleh coba dibaca kalau dari dunia maf'ul li ajleh mesti jadi bersangkutan dengan hati bersangkutan dengan hati terus dan dinamakan af'al kolbiy dan dinamakan af'al kolbiy contoh oke coba satu dibaca ya boleh saya pinjam Pak oke kalau jenang kesulitan kayak Nahu gampang Pak di Google ketik bahasa Indonesia aja karena di negara kita ya banyak yang upload kayak gini secara usut teman-teman kita yang NU itu mereka lebih salah daripada kita lebih dulu kata beliau selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih